Intro Shalom, berjumpa lagi dengan channel Kelakos Sukacita Hari ini bagian firman Tuhan yang akan saya baca terambil dari kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ke 14 Mari kita berdoa Tuhan Yesus, kami akan lagi membaca, mendengar, dan merenungkan firman Curahan urapan kuasa roh kudus atas kami untuk menyingkapkan firman Tuhan Agar kami mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin Kitab Roma pasal 5 ayat yang ke 14 Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari saman Adam sampai kepada saman Musa juga atas mereka Yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam Yang adalah gambaran dia yang akan datang Demikian firman Tuhan Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari Pemirsa channel Kelakos Sukacita yang diberkati Tuhan Dari bacaan kita hari ini saya memberikan tema Dosa saya memberikan tema dosa tidak berkuasa lagi dalam kehidupan orang percaya Pemirsa channel Kelakos Sukacita Roma pasal 5 ayat 12 dan sampai ayatnya yang ke 21 Paulus menggambarkan kehidupan orang-orang yang belum ataupun yang masih berada di dalam dosa Dengan membandingkan kehidupan Adam ketika masa penciptaannya Dan kemudian apa yang Adam alami ketika ia tidak mau mendengar suara Tuhan Dan lebih menginginkan melakukan hal-hal yang pada akhirnya membawa manusia jatuh ke dalam dosa Dan dengan demikian Paulus menggambarkan bahwa karena satu orang Manusia dan dunia jatuh ke dalam dosa Tetapi oleh satu orang Maka dunia diselamatkan dan manusia pun juga mengalami keselamatan Dan atas keselamatan yang telah dialami oleh setiap umat manusia ini Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya yang berada di Roma Supaya mereka senantiasa menyadari bahwa apa yang sudah mereka miliki Anugerah yang sudah mereka terima itu melalui kematian dan kebangkitan Kristus Sehingga ia telah memberikan rohnya yang baru kepada manusia Itu merupakan sebuah karya Allah yang besar bagi manusia untuk menyelamatkan manusia Dan oleh sebab itu orang-orang percaya yang berada di kota Roma Tidak boleh menganggap bahwa mereka menjalani kehidupan kepercayaan mereka Dengan menjadi Kristen atau dengan melakukan segala aktivitas-aktivitas keagamaan mereka Hanya secara asal saja Tetapi mereka harus menyadari bahwa karena dosa dibawa oleh satu orang yaitu Adam Tetapi oleh Adam yang terakhir Seperti di dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 45 Mengingatkan bahwa keselamatan itu sudah datang oleh satu orang yaitu Yesus Kristus yang disebut sebagai Adam yang terakhir Oleh sebab itu pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan Saya mengingatkan kembali tentang tema kita Dosa tidak berkuasa lagi dalam kehidupan orang percaya Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Lalu pengorbanannya disalib Dan karena itu jangan kita membiarkan hidup kita dikuasai lagi oleh dosa Hanya karena kita tidak menyadari bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus Paulus mau mengingatkan jemaat di Roma Supaya jemaat di Roma punya sebuah kesadaran dalam membangun hidup mereka dengan Kristus yang sudah menyelamatkan mereka itu Dan dalam kesadaran itu mereka pun kemudian menata kehidupan mereka harus sesuai dengan rancangan Allah yang besar itu Dalam kehidupan orang percaya secara khusus di Roma dan kita di hari ini Bahwa Allah punya rancangan besar dalam kehidupan kita Setelah kita diselamatkan dan lalu kemudian kita hidup dalam anugerahnya Maka kita pun harus membangun hidup menurut kehendak Tuhan Kita membangun hidup bersama dengan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah firmannya dalam kehidupan kita Dan kita pun kemudian juga memberi diri kita untuk senantiasa memiliki kesukaan akan firman Tuhan Itu sehingga kita memahami apa yang Tuhan kehendaki harus kita jalani dalam kehidupan kita Kalau itu kita jalani maka kita pasti tidak akan pernah dikuasai oleh dosa lagi Sebab hidup kita yang menjadi baru pikiran kita sudah ditransformasi menjadi baru Dan akan menolong kita untuk hidup selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan Pemirsa channel Kelapa Sukacita Mari kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Allah Dan status kita sudah bukan lagi orang berdosa tetapi orang percaya Karena itu mari kita senantiasa memberi diri kita untuk selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan Membangun hidup bersama dengan Tuhan, mendengar firmannya Sebab dengan demikian itu akan menuntun kita pada kebenaran yang ia kehendaki Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman hari ini Biarlah kami terus menyadari bahwa diri kami sudah diselamatkan Melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib Sehingga status kami bukan lagi orang berdosa tetapi orang percaya Dan karena itu biarlah kami terus membangun hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan Supaya dengan demikian kami mendengar suaramu, kami mendengar firmanmu Yang menjadi hidup kami dan menuntun kami pada kebenaran Dan memampukan kami untuk terus dapat menjalani segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kami Terpujilah namamu ya Yesus kini dan selamanya Amin Shalom, Tuhan memberkati